Halo Sobat Komando yang lagi pusing dan bosan hidup seperti ada yang kurang tanda bos Memiliki F22 Raptor buatan Amerika Syarikat memang dirasa sangat mustahil alias tidak mungkin bagi Malaysia Namun membeli F35 Lightning II yang sama-sama silumannya dirasa sangat mungkin untuk dilakukan oleh Malaysia Pasalnya F35 yang bukan kaleng-kaleng ini dijual juga ke negara lain selain Amerika Syarikat Contoh saja negeri terdekat dengan Malaysia yaitu Singapura dan Australia yang diperbolehkan untuk membeli F35 buatan Amerika Syarikat Jika Malaysia ingin lancar jaya dan aman Sulaiman mendapat F35 Lightning II Maka Malaysia harus bergabung dengan organisasi NATO Boss Itupun jika Malaysia mau dan tidak dipersulit oleh Amerika Syarikat Oke bayangkan saja jika Malaysia membeli F35 Lightning II ini Seperti apa sih pesawat pejuang steel yang juga bukan kaleng-kaleng ini Oke mari kita bayangkan bos Ada 3 varian F35 buatan Amerika ini yang pertama ada F35A Versi ini seperti jet pejuang biasanya atau pada umumnya lepas landas seperti biasa Kemudian ada versi F35B Versi ini sangat istimewa karena bisa lepas landas seperti helikopter Aries terbang secara vertical boss Kemudian ada lagi versi F35C Dimana versi inilah yang dioperasikan di kapal induk Kemampuan pertempuran dan misi-misi yang mampu diemban hampir sama dengan F22 Raptor F35 mampu memberikan kemampuan peperangan elektronik dan intelijen Pekawasan dan pengintian F35 terbang pertama kali pada tahun 2006 dan mulai diperkenalkan pada umum Di tahun 2015 hingga 2019 Tapi kekurangan pesawat steel ini ialah kecepatan yang lebih pelan Daripada F22 Raptor F35 sendiri karena bermesin satu hanya bisa mencapai kecepatan maksimal 1975 km per jam Dan sanggup mencapai jarak hingga 2800 km Dengan ketinggian terbang maksimal hingga 15 km Berat kosong dari F35 sekitar 13 ton Dan maksimal lepas landas bisa mencapai 31 ton Sangat berat juga bos Dan tentunya F35 ini memiliki berbagai peralatan yang canggih dan senjata yang mematikan Sebut saja radar AISA dan mode siluman yang cukup membuat pesawat lawan keltar ketir Dan tentunya mampu membuat cepirit musuh bos Bagaimana menurut anda sobat komando Pesawat tempur siluman yang bukan kaleng-kaleng ini bos Membuka Malaysia untuk membelinya dan membawanya pulang ke Malaysia kita Tunggu saja bos Walaupun agak-agak mustahil ya Tidak apa-apa bos Bermimilah setinggi langit Bagaimana menurut anda Salam komando Terima kasih telah menonton